Halo teman-teman, kembali lagi di channel AD Teknisi Gadungan Kali ini saya mau bahas atau mereset Epson L405 ya Dengan indikatornya menyala Ini sih sudah indikator biasa di printer-printer Epson Tapi di Epson L405 ini kebanyakan orang muter-muter cari resetter Tapi tidak ada yang bisa dipakai Nah, akhirnya saya coba mengakalin resetter yang ada di website orang Nah, disini saya cek dulu untuk print test page-nya Ternyata memang benar layanan diperlukan Atau memang harus di-reset menggunakan aplikasi Biasanya karena melebihi batasan cetak ya Oke, selanjutnya Saya masuk ke website yang menyediakan resetter itu Disini namanya noseware.com Ya, nanti teman-teman ikuti atau klik link yang saya taruh di deskripsi ya Oke, kita download dulu file-nya Ya, kita masuk ke menu download mediafire Oh ya, untuk teman-teman jangan lupa matikan antivirusnya ya Karena file ini mendeteksinya itu sebagai virus ya Padahal sih enggak sih Karena ini krekan atau file yang tidak resmi ya Jadinya terbacanya virus Jangan lupa dimatikan dulu antivirusnya Ya, lalu dibuka di browsernya Terus kita izinkan unduhan Nah, rekomendasi saya pakai browser Mozilla aja ya Karena kalau di Chrome itu langsung dia dibuang ya Enggak bisa di-save Nah, kalau di Mozilla masih ada pilihan untuk izinkan Kita masuk ke file tadi yang terdownload itu tadi Reseternya Saya mau pindahkan atau saya copy ke folder yang lain Karena di sini Di folder download ini udah banyak banget file-nya Saya taruh di folder musik aja kayaknya sih Yang masih sedikit Oke, saya taruh di sini Saya bikin folder Saya namakan resetter L405 Oke, saya paste di sini Lalu ekstrak Nah, di dalam folder ini Itu sudah ada lisensi dari penyedia reseter tadi ya Dari orang yang naruh file di website-nya itu Nah, buka aja adjustment programnya Lalu OK Dan di situ terlihat ada ID Nah, ini penting sekali untuk dicatat Atau ditaruh di mana ya Di Word atau Notepad Kalian catat dulu Agar bisa di-copy Untuk membuat lisensi baru Ya, di sini saya sudah Mencatat di Notepad Lalu saya copy Untuk membuat lisensi Atas nama saya sendiri Nah, nanti teman-teman contohkan dengan nama kalian masing-masing ya Oke, saya copy Terus buka lagi ke folder Reseter tadi yang kita buat tadi Nah, terus kita buka keigen Folder keigen Nah, terus Excel Nah, di situ sudah ada folder yang Yang sebelumnya ya Kita buat baru Dibuka wlgennya Lalu license manager Dan add license ya Itu karena sudah ada lisensi yang lama Jadi tidak bisa dihapus Kita tinggal tambahkan license baru Nah, kita ketik saja customer ini Ya, nama kita sendiri Terus company Terserah kalian Namanya apa Terus di sini hardware ID-nya di paste di situ ya Hardware ID yang kita copy tadi Lalu save dan license sudah terdaftar Sudah ada daftar Kita tinggal create license key-nya Oke Sudah terdaftar dengan nama kita masing-masing Lalu buka folder-nya Ya Kita buka folder-nya Lalu copy semua isinya Dari kelima file ini Kita copy semua Kita pastikan di bagian Folder yang menyimpan Ada adjustment program tadi ya Kita back aja Kita back Nah, di sini kan sudah ada license yang lama License in license ini Kita hapus file-filenya Yang ada lima juga Kita hapus Oke, dihapus Terus kita paste di sini Yang tadi license baru yang kita buat Ya Oke, setelah itu kita buka adjustment programnya Apakah berhasil? Ya Oke Nah, resetter-nya sudah berhasil dibuka ya Nah, mungkin ada teman-teman yang bingung Nyari resetter Karena sudah terdaftar dan gak bisa dibuka Nah, ini cara ngakalinya seperti ini ya teman-teman Nah, port-nya kita pilih Sesuai tipe printer Lalu particular adjustment mode Dan washing pad counter Ya, caranya seperti biasa kita reset absent ya Seperti yang lain Kita checklist dulu Lalu cek Berapa Yang sudah tercetak Sudah melebih batasan ya 6209 Dan batasannya itu maksimal 6207 Kita checklist lagi Lalu kita inisialis Oke Nah, disini sudah berhasil ter-reset Dan minta dimatikan printernya Ya Nah, printer sudah normal ya Saya nyalakan itu sudah Tidak ada indikator yang blinking lagi Dan Akhirnya berhasil Terima kasih Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax